Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Baiklah di video kali ini Saya akan membahas tentang Aliran-aliran persahabat Rasionalisme, Empirisme, dan Kritisisme Dengan dosen pengampu Dr. Sharnobi MPDI Perkenalkan Nama saya Yulia Anggrini Dengan NIM 2210-2020-2020 Dari PAIA Fakultas Ilmul Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Uyun Raden Fatah, Palembang Baiklah kali ini kita ke pengertian rasionalisme Rasionalisme adalah aliran persahabat Yang berpandangan bahwa Otoritas Rasio Yaitu akal adalah sumber dari segala pengetahuan Perintis awal aliran rasionalisme ialah Heraklitus yang meyakini akal melebihi panca indera Sebagai sumber ilmu Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan Akal ketuhanan yang memancarkan Sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia Thales menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya Tokoh-tokoh rasionalisme itu ada enam Tokoh yang pertama René Deschartes pada tahun 1596-1650 Yang kedua, Nicholas Muller-Brenz Pada tahun 1638-1775 Yang ketiga, Christian Wolff Pada tahun 1679-1754 Yang keempat, Baruch de Vinoza Pada tahun 1632-1677 Yang kelima, Godfrey Wilhelm Leibniz Pada tahun 1646-1716 Yang keenam, Blaise Pascal Yang pertama, menurut René Deschartes lahir di Lahaye, Perancis 31 Maret 1596 Dan meninggal di Stockholm, Sweden 11 Februari 1650 Deschartes biasa dikenal sebagai Chartesius Ia adalah salah orang filsuf dan matematikawan Perancis Merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis Yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi Tokoh rasionalisme ini Meranggapan bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran Yang kedua, orang Perancis yang bernama Nicholas Muller-Brenz Pada tahun 1658-1775 Usaha untuk mendamaikan filsafat Yang dirintis Deschartes Dengan pemikiran Kristiani Terlebih, pemikiran Augustius Tentang masalah substansi Ia menikuti ajaran Deschartes Bahwa ada dua substansi Yaitu pemikiran dan keluasan Tetapi, tentang hubungan jiwa dan tubuh Ia mempunyai pemecahan tersendiri Pendirinya dalam bidang ini Biasanya dinamakan Ocasionalisme Yaitu Ocasionalisme Yang artinya kesempatan Ia mempertahankan dengan tegas Bahwa jika tidak dapat Mempengaruhi tubuh dan sebagainya Yang ketiga, menurut Christian Wolff Adalah seorang filosof Jerman Yang berpengaruh besar Dalam gerakan rasionalisme Sekular di Jerman Pada awal abad ke-18 Wolff adalah filosof Yang paling terkenal Pada masa pencerahan Jerman Ia mendirikan guru besar Matematika di Halle Menyebarluaskan ide-ide Leibniz Yang keempat, menurut Baruch de Spinoza Ia lahir di Amsterdam Pada 24 November 1632 Ia berasal dari keluarga Yang mengandung agama Yahudi Yang melarikan diri Dari Spanyol ke Amsterdam Belanda Akibat konflik keagamaan Spinoza menemukannya Pada konsep Subtansi Menurut Spinoza Pikiran mustahil tanpa konsep Subtansi Dan mendefinisikan sebagai suatu yang ada pada dirinya sendiri Dan dipahami melalui dirinya sendiri Yang kelima Menurut Godfrey Wilhelm Leibniz Menerima esensi Spinoza Tetapi tidak menerima konsentrasi serbatuhannya Atau pujian Leibniz menurutkan bahwa Subtansi itu mengandung dasar dari segala kemampuan Mulai dari keseriusannya Leibniz menerima penjelasan tentang berbagai hal di dunia ini Yang disebutkan nomiden Ini adalah Cermin seperti membayangkan kesempurnaan Caramu sendiri Yang ke enam yaitu Blaise Pascal Mempercayai bahwa Akumulasi penemuan ilmiah Dapat mendorong kemajuan manusia Dia membelah pandangan menerima cara hidup Kristen Percaya bahwa Cara hidup ini cocok untuk Perhitungan Probalistik yang mengklaim nilai kebahagiaan abadi Selanjutnya Pengertian Empirisme Asal kata Empirisme adalah Empira Yang berarti kepercayaan Terhadap pengalaman Bahan yang diperoleh dari pengalaman Diolah oleh akal Karena pengalamanlah Yang memberikan kepastian Yang diambil dari dunia fakta Empirisme berpandangan bahwa Pernyataan yang dapat dibuktikan Melalui pengalaman adalah Tidak berarti Atau tanpa arti Ilmu harus dapat melalui pengalaman Tokoh-tokoh Empirisme itu ada tiga Pertama Perancis Bacon Pada tahun 1561-1600 Yang kedua Thomas Hubie Pada tahun 1588-1679 Yang ketiga John Locke Pada tahun 1632-1704 Menurut Francis Bacon Telah meletakkan dasar-dasar Empirisme Dan menyarankan agar penemuan-penemuan Dilakukan dengan menggunakan Metode induksi Menurutnya Ilmu akan dapat berkembang Melalui pengamatan dalam eksperimen Serta menyusun fakta-fakta Sebagai hasil eksperimen Yang kedua Menurut Thomas Hubie Pandangan Thomas Hubie Sangat mekanistik Oleh karena Merupakan bagian dari dunia Apa yang terjadi pada manusia Atau yang dianaminya Dengan diterangkan Diterangkan secara mekanis Hal ini menyebabkan Thomas Hubie Dipandang sebagai Penganjur Materialisme Kritisisme Kritisisme Tunjuknya kritisisme adalah Karena paham Rasionalisme Dan empirisme Masih-masih sama Bagusnya Tetapi Karena ada pertentangan Di antara Kedua paham tersebut Akhirnya Emmanuel Pada tahun 1724 Sampai 1804 Mencoba untuk menjambatinya Dengan memadukan Kedua unsur tersebut Menjadi suatu paham Bernama Kritisisme Akhiran selsapat Yang disenal dengan Kritisisme Adalah selsapat Yang diintrodusir Oleh Emmanuel Selsapat ini Melalui pelajarannya Dengan menyelidiki Batas-batas kemampuan Rasio Sebagai sumber Pengetahuan manusia Pertentangan Antara Rasionalisme Dan empirisme Dicoba Untuk diselesaikan Olehkan dengan Kritisismenya Terima kasih Yang sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh